Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ibu Nur Hayati dalam pembelajaran biologi Kali ini Ibu akan membahas tentang kingdom hungi atau jamur Ciri-ciri dari jamur adalah sebagai berikut Yang pertama selnya bersifat eukaryotik Artinya selnya memiliki dinding atau membran inti Yang kedua ukuran tubuhnya bervariasi Dan ada yang uniseluler, ada juga yang multiseluler Bentuknya pun bervariasi Tidak memiliki klorofil sehingga jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri Bersifat heterotroph Sebagai organisme heterotroph, jamur mendapatkan makanannya Dengan cara menyerap jad organik dari tempat hidupnya Menempel pada sutrat dan tidak dapat bergerak aktif Memiliki dinding sel yang tersusun dari jad kitin Tubuh fungi tersusun atas hiva yang berkumpul membentuk miselium Hiva adalah sel memanjang berupa benang-benang terdiri dari hiva vegetatif dan hiva reproduktif Hiva vegetatif untuk menyerap makanan Hiva reproduktif sebagai alat reproduktif untuk menghasilkan spora Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut Ini adalah badan buah Ini disebut dengan miselium Miselium merupakan kumpulan dari benang-benang hiva Cara hidup jamur ada tiga macam cara Yang pertama, saprofit Yaitu memperoleh jad organik dari makhluk hidup yang telah mati Biasanya berperan sebagai dekomposer Yang kedua, sebagai parasit Yaitu memperoleh jad organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya Biasanya disebut dengan jamur patogen Jamur-jamur ini salah satunya adalah jamur-jamur yang mengakibatkan penyakit Baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan Berikutnya adalah dengan cara mutual Atau simbiosis mutualisme Dengan cara memperoleh jad organik dari makhluk hidup yang masih hidup Tetapi saling menguntungkan Dalam simbiosis mutualisme ini Jamur dapat memperoleh nutrisi berupa jad organik dari tumbuhan inangnya Sedangkan akar tumbuhan inang dapat meningkatkan penyerapan air dan mineral di dalam tanah Contohnya beberapa jenis jamur yang bersimbiosis dengan akar tanaman yang membentuk mikoriza Struktur dari tubuh jamur Coba kalian perhatikan gambarnya sebagai berikut Ini adalah tutup jamur atau tudung jamur Inilah melah Bila dipotong kecil-kecil akan terlihat hiva yang mengandung inti sel dan memiliki septa Pada tangkai buah terdapat cincin Ini adalah miselium yaitu kumpulan dari benang-benang hiva Cara reproduksi jamur adalah sebagai berikut Dengan cara vegetatif atau aseksual Dan dengan cara generatif atau seksual Reproduksi jamur secara vegetatif atau aseksual Untuk jamur uniseluler membentuk kuncup atau tunas baru Coba perhatikan gambarnya sebagai berikut Sedangkan untuk jamur multiseluler Yang pertama dengan fragmentasi hiva atau pemotongan benang-benang hiva Potongan hiva yang terpisah akan membentuk jamur baru Yang kedua pembentukan spora aseksual Dapat berupa spora niosfor dan konidiosfor Ini adalah gambarnya bagaimana cara pembentukan dengan fragmentasi dan pembentukan konidiosfor Reproduksi jamur secara generatif atau seksual Adalah sebagai berikut Coba perhatikan gambarnya Dimulai dengan cara penyatuan hiva atau singgami Melalui tahapan sebagai berikut Yang pertama adalah Penyatuan plasma sel Atau plasmogami Dari dua sel menjadi satu sel Kemudian penyatuan inti sel Atau karyogami Dan akan terbentuk individu baru Klasifikasi dari jamur Jamur berdasarkan Cara perkembang biakan Generatifnya dibagi menjadi Empat Yang pertama adalah Jigomikota Contohnya Rijopus Spesies dari Rijopus Yang kedua adalah Askomikota Contohnya Saharomises cerevisiae Yang ketiga Basidio mikota Contohnya Amanita muskaria Dan yang keempat adalah Deteromikota Contohnya beberapa spesies dari penisilium Untuk lebih jelasnya Kita bahas satu persatu Mulai dari Jigomikota Cirinya Hiva tidak bersekat Inti sel banyak Menghasilkan Jigospora Tidak memiliki tubuh buah Cara hidup Jigomikota Sebagai pengurai di tanah Pada sisa-sisa organisme yang mati Dan membusuk Pada makanan Seperti Tempe Roti Dan nasi Reproduksinya Secara aseksual Dengan fragmentasi Hiva Dan pembentukan Spora aseksual Secara seksual Dengan cara pembentukan Spora seksual Yaitu Jigospora Ini adalah gambar Dari Contoh jamur Yang tergolong Kedalam Jigomikota Yaitu Rijopus Spesies dari Rijopus Di sini Rijopus Tolonifer Yang kedua Adalah Askomikota Dengan ciri Ada yang bersel satu Ada yang bersel banyak Memiliki Hiva yang bersekat Menghasilkan Askospora Sebagai hasil Reproduksi seksual Dalam Askus yang berbentuk Seperti kantong Reproduksinya Secara aseksual Dan seksual Secara aseksual Dengan pembentukan Tunas Untuk jamur Uniseluler Dengan fragmentasi Hiva Untuk jamur Yang multiseluler Pembentukan Hiva aseksual Berupa Konidiospora Sedangkan secara seksualnya Yaitu Dengan Konjugasi Untuk jamur Yang uniseluler Dan Singgami Untuk jamur Yang multiseluler Contohnya Adalah Saharomises Cerevice Penicillium Penicillium Roqueforti Neurospora Krasa Berikutnya Adalah Basidio Mikota Dengan ciri-ciri Sebagai berikut Kelompak ini Semuanya Bersifat Multiseluler Memiliki tubuh Buah Yang disebut Dengan Basidiokard Menghasilkan Basidiospora Sebagai Alat Reproduksi Seksualnya Cara Hidup Sebagai Saproba Atau Pengurai Simbiosis Mutualisme Dengan Akar Tumbuhan Membentuk Mikoriza Parasit Pada Organisme Lain Reproduksinya Dengan Cara Aseksual Yaitu Dengan Membentuk Konidiospora Dan Dengan Cara Seksual Yaitu Peleburan Hiva Yang Berbeda Jenis Menghasilkan Basidiospora Ini Ini Merupakan Contoh-contoh Dari Jamur Basidio Mikota Amanita Muscaria Ini Merupakan Jamur Beracun Volvaria Volvase Ini Dapat Dimakan Begitu Juga Dengan Auricularia Politriha Jamur Kuping Dan Plerotus Osteatus Jamur Tiram Untuk Volvaryola Volvase Aurelia Politriha Dan Pleratus Osteatus Merupakan Jamur Yang Dapat Dimakan Kelompok Berikutnya Adalah Detero Mikota Merupakan Jamur Tidak Sempurna Atau Jamur Imperfecti Karena Belum Diketahui Cara Reproduksi Generatifnya Bila Sudah Diketahui Cara Reproduksi Generatifnya Maka Akan Dikelompokkan Kedalam Jigo Mikota Atau Asko Mikota Atau Basidio Mikota Contohnya Neurospora Kerasa Dulu Dikelompokkan Kedalam Detero Mikota Tetapi Karena Sekarang Telah Diketahui Cara Reproduksi Generatifnya Dan Cirinya Sama Dengan Kelas Asko Mikota Ini Merupakan Contoh Jamur Dari Detero Mikota Untuk Contoh Deteromikota Ada Beberapa Spesies Dari Penisilium Dan Aspergillus Peranan Jamur Dalam Kehidupan Manusia Yang Pertama Yang Menguntungkan Dapat Dijadikan Sebagai Bahan Makanan Contohnya Volvariella Volvacee Aurelia Politrica Jamur Jamur Ini Juga Dapat Untuk Membuat Makanan Tertentu Seperti Rijopus Orizae Dapat Membuat Tempe Saharomises Serevice Membuat Tape Penisilium Rockwear Forti Membuat Keju Dan Dapat Juga Menghasilkan Jad Antibiotik Contohnya Dari Spesies Penisilium Notatum Dan Penisilium Crisogenum Peranan Yang Berikutnya Adalah Sebagai Pengurai Jamur Yang Merugikan Di Antaranya Penyebab Makanan Menjadi Basi Busuk Contohnya Rijopus Tolonifer Yang Hidup Pada Roti Atau Nasi Yang Akan Mengakibatkan Menjadi Busuk Rizopus Negrikan Bila Hidup Pada Tomat Ini Akan Membuat Tomat Menjadi Busuk Penyebab Penyakit Baik Pada Manusia Hewan Dan Tumbuhan Dapat Melapukan Batu-batuan Contohnya Liken Dapat Melapukan Batu-batuan Dicandi Beberapa Jenis Ada Juga Yang Beracun Seperti Spesies Dari Amanita Demikianlah Penjelasan Yang Bisa Ibu Berikan Mengenai Jamur Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa Bisa